Lokasi pemakaman Angelin sudah disiapkan di TPU Desa Tulung Rejo, Banyuwangi. Biaya pemulangan jenazah rencananya akan ditanggung oleh pemerintah Banyuwangi. Warga dan perangkat Desa Tulung Rejo, Banyuwangi, kami siang menyiapkan tempat peristirahatan terakhir bagi Angelin. Lokasi pemakaman berada di TPU Desa setempat. Kalau lokasi ini sudah ada, warga juga sudah siap. Tinggal menunggu kepastian. Menunggu kepastian, Pak. Kalau input terakhir belum ada, Pak? Belum, belum ada. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum, belum ada. Lokasi pemakaman sudah direncanakan sebelum ada kepastian pengiriman jenazah, karena TPU selalu padat. Sementara itu, rumah duka keluarga Angelin masih dipadati pelayat. Keluarga juga masih menunggu kedatangan jenazah Angelin dari Bali. Untuk proses pemulangan jenazah Angelin, pemerintah Banyuwangi telah mengirimkan petugas dari Dina Sosial. Dina Sosial yang diperintahkan untuk memfasilitasi pemulangan Angelin. Dan pada saat ini, tim sudah berangkat ke Bali dalam langkah untuk berkoordinasi dengan terserah Polda maupun rumah sakit sampah untuk pemulangan almatung Angelin. Seluruh biaya pemulangan jenazah Angelin juga akan ditanggung. Mengingat keluarga Angelin di Banyuwangi tergolong keluarga tidak mampu. Mahfud Zunarji melaporkan untuk NET. Siswa sebuah sekolah di Bandung menggelar aksi empati untuk Angelin. Siswa membawa foto Angelin dan berdoa bersama. Kematian tragis yang menimpa Angelin Magawe di Denpasar, Bali mengundang perhatian sejumlah pihak. Tak terkecuali ratusan siswa SD dan SMP Darul Hikam di Bandung, Jawa Barat. Kamis siang, para siswa mengungkapkan perasaan mereka melalui poster. Siswa juga membawa foto-foto Angelin sebagai ungkapan empati terhadap anak berusia 8 tahun itu. Ya karena perhatian aja ya kasihan gitu. Terus meninggalnya juga tragis sampai jasadnya itu ditumpuk-tumpuk sampah, di kandang ayam, sampai mau pergi sekolah. Dia masih harus bantuin orang tuanya untuk ngasih makan 50 ekor ayam. Para siswa SD dan SMP melanjutkan acara dengan menggelar doa bersama untuk Angelin. Mungkin kalau untuk Darul Hikam mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Dan kami kalaupun ada hal yang memang janggal pada siswa, kami itu langsung komunikasikan dengan orang tua, kemudian panggil orang tuanya. Pihak sekolah mendukung acara yang dilakukan oleh siswanya. Kasus yang menimpa Angelin sekaligus bisa dijadikan pembelajaran bagi banyak pihak, baik orang tua maupun guru di sekolah.